Sedara seorang pengamen jadi sasaran amuk masa setelah melukai seorang penjaga toko di Jalan Depsos Raya, Pesanggeran, Jakarta Selatan. Tidakkan ini terjadi, usai pengamen diberi uang. Seorang pengamen menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Depsos Raya, Bintaro, Pesanggeran, Jakarta Selatan. Aksi warga disebabkan karena pengamen melukai seorang penjaga toko. Warga yang kesal mengikat pengamen agar tidak melarikan diri. Menurut saksi Malta, peristiwa pada hari Senin ini berawal ketika dua orang pengamen mendatangi salah satu toko perabotan rumah tangga. Namun setelah diberikan uang oleh penjaga toko, salah satu pengamen tiba-tiba menyerang penjaga toko dengan balok hingga terluka di bagian kepala. Tanpa diketahui dengan jelas pemicu permasalahannya. Pengamen datang, nah itu udah langsung aja pengamen terus, tiba-tiba udah dikasih. Nggak lama entah ada omongan apa atau mau, udah dikepuk aja, budenya udah dikepuk, udah keluar minta tolong. Nah warga masyarakat sini kan pasti ya, untuk bela, kejar, dikejar ya, dapetlah satu, yang satu kabur, yang satu dapur. Saat ini satu dari dua pengamen yang diamankan telah dibawa ke kepolisian sektor pesanggerahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.